Kalau kita dirawat, kita sudah diketak, kita mulai orang-orang sudah tekan rumah Kita dulu, kita sudah diketakkan Tanah ini semuanya kan tanah desa yang awalnya tidak produktif untuk tanaman pangan Nah, kedepan memang disini mau kita bangun untuk desa wisata Ini ada tanah khas desa yang mau dibuat desa wisata tebing ini akan menjadi pemandangan yang view-nya bagus lingkungannya terjaga dan orang akan mencari tempat-tempat yang indah dan alami di bawah itu ada sumber air sumber mata air ada berapa titik? yang paling besar ini oh, bawah ini? ada satu dua air panas juga ada pak air panas juga berapa? ya berapa? 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 sebagainya sungai berapa? 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 dengan akhir April kira-kira kita masih dapat hujan kesempatan-kesempatan yang miring-miring tajam begini di anu ya, ditanemi telaganya itu cantik sekali dan sumber airnya banyak ya Pak Lurah ya? Mas saya dari titik ya? seluruh titik-titik di sumber air, mata-mata air itu telung dikonservasi orang itu diketok, ini tidak perlu, tidak ada perdes jaman yang bayi diwilisik menunggu lho ya kita dirawat, ya kita diketok, kita mulai orang yang bisa diketokan rumah kita duyui, kita titik-titik abu bisa dikonservasi dan itu bisa dikonservasi nah ini ada sumber mata air yang kuat sekali masih tradisional kalau hari ini kita menanam terus terus kemudian mau mengkonservasi hutan ya semua bisa memanah maka yang begini-begini ini akan bisa abadi selamanya wuuu wau wuuu wuuu bagaimana caranya kita minta untuk mereka bisa berkomunikasi dengan perguruan tinggi sehingga kalau saya bayangkan sama UNS gitu ya bisa membantu lanskapnya terus kemudian membuat wahana-wahana bisa bertata dengan bagus wah ini keren banget yang penting lagi kemudian partisipasi dari masyarakat pemerintah desana dan pengelolanya semuanya dia akan bicara soal menjaga lingkungan mengelola sampah wah sumber airnya bagus banget maka sebenarnya ini bisa menjadi potensi ke depan yang sangat bagus dan yang di atas sana ternyata milik perhutani dan itu artinya mereka juga bisa kolaborasi terima kasih